Hai sahabat otomotif dan para biker di seluruh Indonesia dimana pun Anda berada Selamat datang dan selamat berjumpa dengan Lucky Motor Sebuah channel yang membahas seputar masalah-masalah otomotif Khususnya sepeda motor Kali ini saya kedatangan pasien dengan keluhan Susah perpindahan gigi dari 1 ke netral atau dari 2 ke netral Ini mesin sepeda motor Yamaha Scorpio Dikombinasikan dengan bodi Cooper Mocin Ya penampilannya cukup keren Tapi mempunyai masalah susah over persenelang dari 1 ke netral Setelah saya cek-cek ternyata saya lihat disini ada ketidakseimbangan ya Antara satu pair kopling dengan pair kopling yang lainnya Ini bergerak secara tidak merata Sehingga menimbulkan perbedaan tekanan ya Antara satu sisi dengan sisi yang lain Akibatnya proses perpindahan gigi tidak mudah alias terhambat Ini salah satu sisi gerakannya sangat sedikit Sedangkan sisi yang lainnya pergerakannya sangat lebar ya Jadi tidak seimbang Nah bagaimana caranya saya akan coba akalin Sekarang saya coba lihat apa penyebab dari masalah ini Sekarang coba saya buka penutup plat koplingnya Untuk kita teliti apa yang menyebabkan ketidakseimbangan proses pergerakannya Nah setelah saya cek Saya amati ternyata Antara penutup plat kopling dengan stud terjadi ketidakrapatan ya Alias spillingnya terlalu lebar Sehingga saat didorong Mengakibatkan perbedaan pergerakan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya Mungkin ini disebabkan oleh perbedaan kekuatan pair ya Antara pair satu dengan lainnya memiliki perbedaan kekuatan Sehingga tidak sinkron begitu Tapi kalau mau ganti pair susah juga ya Kita mau cari pairnya juga agak susah Tapi saya coba akalin dengan memasang ring Ini saya ambil ring yang cukup lebar Dengan harapan bisa menjepit tutup plat koplingnya Sehingga ketika tuas didorong keluar Jadi pergerakan tutup plat kopling bisa keluar bergerak secara seimbang Dengan seimbangnya pergerakan plat tutup plat kopling Maka proses perpindahan gigi akan menjadi sangat mudah Ya itu harapan saya Ya jadi pastinya seperti ini Ketika nanti tuasnya didorong keluar Otomatis seluruh permukaan plat kopling bergerak Dengan seimbang merata begitu ya Ya saya bentuk sedemikian rupa Dengan harapan Ketika didorong keluar Penutup plat bergerak secara seimbang Sekarang coba kita pasang Apakah hasilnya memuaskan Kita lihat Ya sekarang saya gerakan tuas koplingnya Kita lihat platnya bergerak seimbang Antara satu sisi dengan sisi yang lain bergerak secara bersamaan Dengan begitu otomatis pergeseran pergesekan plat akan merata di semua sudut Ya semua sisi Ya kita coba ini sudah lancar sekali Kedepan kebelakang diputar sudah sangat lancar Dengan lancarnya perputaran ini berarti proses kopling sudah berjalan dengan sempurna Ya kita coba lagi Memutar apakah sesuai dengan yang kita harapkan Kita putar lagi Ya sudah sangat lancar sekali Kalau sudah lancar begini dipastikan proses perpindahan gigi akan menjadi lebih mudah Nah video ini sebenarnya saya dedikasikan kepada kawan-kawan pemula Adik-adik STM atau SMK yang baru belajar otomotif Tapi untuk kawan-kawan yang sudah mahir dan profesional Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya telah menonton video ini Selanjutnya kita pasang penutupnya dan untuk kita tes ya Apakah bisa dengan cara memasang ring Bisa mempermudah proses perpindahan gigi dari satu ke netral Atau dari dua ke posisi netral Kita tes Sekarang kita kembali Tepat 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 Sekarang netral Tepat Tepat Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik subscribe Dan tekan tombol lonceng Untuk mendapatkan informasi-informasi yang menghargai Dan jangan lupa like apabila Anda suka dengan video ini